Intro Shin Taeyong tertawa Begini reaksi pelatih Malaysia Usai timnya gagal lolos Pilih Asia U20 2023 Namun sebelum kita lanjut Mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat Untuk membangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Nasib tragis timnas Malaysia U20 Gagal lolos ke Pilih Asia U20 2023 Pemain disuruh asit hingga pelatih Ancam timnas Indonesia U20 Sekadar diketahui Pilih Asia U20 2023 Akan dilaksudkan di Uzbekistan Pada 1-18 Maret 2023 Dari 16 tim yang lolos Ke Pilih Asia U20 2023 Hanya 2 yang berasal dari Asia Tenggara Yakni Timnas U20 dan Timnas U20 Sementara itu tim-tim teras Asia Tenggara lain seperti Malaysia Dan Thailand gagal lolos Thailand gagal finish Di posisi 5 raten up terbaik Yang garansi tabel Di Pilih Asia U20 2023 Sementara Malaysia mendapatkan hasil Yang jauh dari karena baik Skuat Asuhan Hasan Sazaliwaras ini Hanya finish di posisi 3 Grup E Kualifikasi Pilih Asia U20 2023 Dengan koleksi 4 angka Hasil dari satu kemenangan Imbang dan kalah Setelah bermain satu sama dengan Tuan Rumah Mongolia Malaysia sport menang 3-0 atas dirilangka Di laga kedua Kemenangan atas dirilangka Membuka peluang Malaysia Lolos ke putaran final Malaysia bakal dinyatakan lolos Jika menang atas Kuala Selatan Tim tersukses diajang Pilih Asia U20 Namun Apa mudah dikata Malaysia malah dihajar Kuala Selatan Dengan skor telat 26 Sehingga mereka gagal lolos Ke Pilih Asia U20 2023 Pelatih tim Malaysia U20 Hasan Sazaliwaras Mencak-mencak Kelar pertandingan Dan menyalakan sang pemain Ubadaila Samsul Yang mendapat kartu merah Di menit ke-67 Kami tak boleh menerima kartu merah Mengingat tepat mengganggu Ritme permainan Keputusan ini menghancurkan Semua rencana kami Padahal setelah mencetak gol Di babak kedua Dalam kurung menit ke-55 Kami bermain bagus Namun kartu merah Merusak semuanya Kata Hasan Sazaliwaras Mengutip dari Harian Metro Tidak hanya itu Hasan Sazaliwaras juga Mengeluarkan ancaman Kepada tim-tim Teras di Asia Tenggara Termasuk tim Indonesia U20 Yang meyakini Para pemain Di squad Malaysia Sekarang Bisa berkembang Dan muncul Sebagai kekuatan baru Di Persepak bolaan Asia Saya yakin Jika para pemain ini Diberkesempatan tampil Di turnamen internasional Maupun nasional Kita bisa sejajar Dengan tim-tim top Asia Seperti Kota Selatan Kata Hasan Sazaliwaras Mutip dari BD Vietnam Soha.vn Sisi positif yang saya lihat Kami memiliki Banyak pemain bertalenta Para pemain ini Bisa menjalpilar Timnas Malaysia U23 Dan diandalkan Di turnamen-turnamen Seperti Seagames 2023 2025 Maupun Olympiade Paris 2024 Tutup Hasan Sazaliwaras Menarik menanti Perkembangan Squad Timnas Malaysia U20 Sejumlah pemain di tim ini Berpotensi yang berbagian Di Seagames 2023 Kamboja Bagaimana Menurut kalian Terima kasih telah menonton